Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore, salam sejahtera, on swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, salam kurasun, rahayu, rahayu Oke teman-teman gak besen-besen ya ketemu lagi dengan pribadi atau saya di channelnya Nanda Kamen Channel Untuk pembahasan burung anggunan, burung kicau, burung parot, setenak, breeding, jenis-jenisangkar dan tips, perawatan, edukasi, tentang pemeliharaan, burung, hobi burung ya teman-teman Next, untuk pembahasan di sore hari ini atau kesempatan hari ini Karena di part sebelumnya kan saya udah bahas ya teman-teman dari review terus unboxing dan pengepuran Karena kalau di channel saya teman-teman biar teman-teman paham dulu Di posisi burung awal kita beli bahan terus burungnya kita share ke teman-teman Untuk review-nya, unboxing-nya Nah terus untuk pengepurannya Setelah pengepurannya baru kita ke pola perawatan harian sambil penjinakan Nah di depan saya ini kan ada burung jalak kapas ya sesuai dengan judul juga Cara perawatan harian burung jalak kapas atau jalak sutra supaya cepat gacor dan jinak Burung ini adalah burung jenis jalak sutra atau jalak kapas ya Burung yang bukan di asli Indonesia Burung yang berasal dari Serbia atau China, Thailand, Vietnam yang berhigerasi ke Indonesia Terus sampai di Indonesia ya kena orang-orang kita ya Jadi rasikat, bekerja Jadi memang banyak para kicomania yang dirawat di rumah Yaitu untuk maseran Maseran kalau saya ya disini ya sebagai pelengkap ya teman-teman Karena senang sekali untuk burung-burung jalak Burung jalak kapas, China, Thailand, Pakistan Banyak lah ya yang udah mampir ke cendak-cendak aja Ke cendak-cendak saya Kita langsung aja ya teman-teman Untuk part 3 ini untuk cara menggantarkan dan Cara menjinakan Nah untuk tahap pertama ini teman-teman gak usah terlalu buru-buru ya Karena pada dasarnya atau konsepnya burung itu bisa gacor Atau bisa teler dan bisa bernyanyi atau bunyi rajin Itu burung tenang ya Tenang, gak ketakutan, gak ngerasa gerabakan Ini burung baru 2 hari ya teman-teman bisa dicek juga tuh Udah mulai slow respon gak tenang Bisa dicek burungnya Ya kalau dideketin mesti gerabak teman-teman Jadi bagaimana burung tersebut Merasakan ketenangan atau kenyamanan ya Tidak ada merasa terangkam atau ketakutan pada si pemiliknya Yang pertama burung itu ya teman-teman harus Sehat, tenang dan merasa nyaman kepada pemiliknya Dan tidak ketakutan pada lingkungan dan pada manusia yang ada di lingkungannya Itu sebenarnya ya teman-teman Itu berlaku sih pada semua burung ya Kalau emang burung udah merasa tenang, nyaman Dia pasti gacor dan gak luput juga dari posisi Extra puding atau makannya yang serba kecukupan Untuk berlebihan juga gak kurang baik Nanti yang burung jadi ngelowo, batman, oper birahi Itu sih sebenarnya yang berlebihan Jadi bagaimana untuk tahapan pertama Yaitu burung satu tenang, jinak Nah untuk menungi cara tenang, jinak tanpa stres, ketakutan Itu burung harus makan pur dulu Makan pur baru kita rawat, kita olah Untuk hariannya seperti apa Nah untuk hariannya gimana? Hariannya Teman-teman Nah saya bilang tadi Bikin burung senyaman mungkin Tanpa ada ketakutan atau stres di lingkungannya Lihat ya teman-teman Burung kalau masih kita kasih jarak Jadi aman Dileketin Takut Ini burung saya beli 2 hari Tetapi alhamdulillah sudah mau makan pur Ya teman-teman Sudah mau makan pur Nanti kita tinggal olah Disinilah saya mau akan membagi sharing Khususnya kepada teman-teman pemula Jadi kita disini bukan menggurui atau Kita langsung praktek Jadi teman-teman Jadi teman-teman Burung yang baru beli bahan Contoh beli bahan ini saya 2 hari nih Gak usah dimandikan Dikurama Disemprot Jangan dulu Setelah 1 minggu atau 5 hari Baru teman-teman Bisa kita mandikan Bisa kita jemur Gitu kan Baru beli bahan teman-teman Udah langsung kita bagaimana caranya Burung tersebut kita purin dulu Supaya memakan pur Nah setelah burung memakan pur Sehat Baru kita Proses untuk Kelawatan harian Supaya gacor dan jinak Nah disini Saya bahas Menggacorkan dan menjinakkan sekaligus Ya Nanti kan saya bahas untuk penjinakan totalnya Seperti apa Disini akan Sedikit mengulas Ya Yang pertama-tama Burung tersebut kita Embunkan teman-teman Embunkan Serutin mungkin Burung itu rutinkan Untuk pengembunan Di jam 4 Mulai jam 4 Atau setengah 5 Atau setengah 5 Paling lambas Setengah 6 Burung Itu kita ambunkan Dan kedua Kita mandikan Teman-teman Mandikan Dan disini saya menyarankan ya teman-teman Untuk memandikan burung Jalakapas ini Kita gak usah main cepuk dulu Main cepuk atau keramba Usahakan sih Menggunakan Seprotan yang halus Jadi jangan sampai Burung ini Terlalu gelabakan Atau ketakutan Kita semprot halus Setelah semprot halus Kita Angin-anginkan Terus Kita jemur Sudah setelah jemur Selesai Kita bisa kasih extra puding ya teman-teman Extra puding pun Untuk stabilkan ya Itu adalah Tiga Tiga Teman-teman Kalau memang mau teman-teman Mengejar lebih lagi Cepat Ini bisa diberikan Empat atau lima Kalau memang setadar sabar Di posisi tiga Burung pasti gacor Gak usah kita tambahin Ulet Hongkong Ulet Kroto Sayang ya Terserah kalau memang teman-teman Yang budgetnya ada Kalau memang mau ditambahkan Ulet Hongkong Settingannya cukup Satu atau dua Bisa Atau kroto Seminggu sekali Satu sendok Bisa Tetep Untuk pokok utamanya adalah Pur ya Pur yang kasar Ya teman-teman Bisa dicek Kalau saya pribadi Malah pakai pur yang Kiluan Pur kiluan Kalau teman-teman Mau pakai top song Atau pur fancy Terus Super beat Dan lain-lain Silahkan ya Karena saya menyesuaikan Karena banyak sekali ya teman-teman Burungnya Laksaya Udah nyampe 35 ekor Bagaimana jenis juga Lumayan lah Kita ngirit-ngirit Pembiayaan Karena kita gak ngambil Untung dari youtube Berapa sih Penghasilan Kita hanya berbagai sharing Ya dokumentasi Ya mudah-mudahan bisa Bermanfaat Buat teman-teman Nah gitu Jadi Burung tersebut Kita bikin nyaman Langsung Sudah ngepur Baru kita proses Untuk pola perawatan Hariannya Supaya bisa jilat Plus Gacol Kan begitu Keuntungannya Setelah kita berikan Extra puding Setelah penjemuran Extra puding Tiga Udah kita gantan Nah untuk proses Ini teman-teman Untuk mandi Jemur Kalau bisa Teman-teman Setelah pagi Disore pun begitu Teman-teman Kita mandikan lagi Semprot Kita jemur Kita angin-angin Kita jemur Kasih extra puding Tiga lagi Jadi cukup Pagi tiga Sore tiga Jadi contoh ya Kita disore hari ini Teman-teman Sekalian Nunggu saya mandikan nih Biar cepet Dinak Biar cepet gacor Nah jangan lupa Bisa lebih dicek Terdekat teman-teman Nih deket dulu Temannya Ini saya jangan lupa Pakannya itu Kita copot dulu Ya teman-teman Copot Walaupun nanti Kita semprot Atau Semprot spray Halus ya Jadi Nggak ini ya Nggak Begitu ribet Kita cukup Menggunakan Semprotan Atau semprot halus Di pagi Atau di sore hari Jadi Nggak ketakutan juga Nggak kelabakan juga Si burung Yuk Kita lanjut Teman-teman Nah Kita disini Cukup Atau Memadikan Cukup semprot Luang ya Teman-teman Ini jangan terlalu Basah Bertahap Untuk seminggu ini Kita hanya Biar-biar nyaman dulu Jadi walaupun kita sore Nggak ada panas Dimana Mandikan aja Karena Kita kan Selain menggacorkan Mengginakan juga Teman-teman Sudah ya Cukup Teman-teman Nanti kita Angin-anginkan dulu Karena Nggak ada panas Biarin Hp sering Kita angin-anginkan Jadi gitu ya Teman-teman Setelah Kita mandikan Semprot Walaupun Nggak ada panas Nggak apa-apa Karena kan Prosesnya adalah Pola perawatan Hakan Supaya cepat Gacor Dan Jinak Karena pada konsep Pada dasarnya Burung Gacor Burung Rajin bunyi Itu kan Jinak Jadi kita kejar Kejarnya Buat ngejinakinya Plus Keuntungannya Burung Bisa gacor Makanya teman-teman Banyak Banyak sekali Yang bertanya Burung saya Belum Gacor Belum rajin Kondisi burung Gimana Gelabakan Ya iya Ada Sebenarnya Burung yang Gelabakan Tapi Gacor Ada Tapi Kurang Enak Burung Unit Ada Pemiliknya Gelabakan Yuk Jadi Gitu ya Teman-teman Gampang Terus Bertahap Jadi Konsisten Sabar Jadi Yang perlu Kita Siapin Pur Estrapuding Bisa Estrapuding Cukup Cangkrik Buat pagi Tiga Sores Tiga Beok Nanti Untuk Seminggu Dua kali Kita kasih Estrapuding Bisa Karena Jalak Kapas Atau Jalak Sutra Itu Dia Sangat Senang Sekali Untuk Burung Atau Untuk Makan Pisang Karena Pisang Kalau Teman-teman Tahu Guna Untuk Burung Dia Untuk Mengencangkan Suara Atau Kesehatan Si Burung Suara Bagus Untuk Burung Jalak Pemakan Pisang Suara Lekeras Dan Lantang Jadi Gimana Ya Teman-teman Tidak ada Yang Ngeribet Simple Jadi Jangan Salah Kaprah Teman-teman Yang Nanti Baru Beli Jalak Kapas Atau Jalak Sutra Langsung Proses Beli Sehari Burung Belum Ngepur Langsung Dimandikan Dijemur Kasih Estrapuding Yang Ada Jengker Jadi Sarat Utamanya Teman-teman Beli Bahan Sehari Dua Hari Itu Harus Kita Ajarkan Makan Pun Karena Kalau Proses Saya Itu Sehari Dua Hari Burung Sudah Mau Makan Pun Ada Di Part Berikut Eh Bukan Part Sebelumnya Bisa Di Scroll Kebawah Di Cek Di Part Satu Di Unboxing Dan Review Di Part Dua Cara Ngepur Nah Sekarang Di Part Tiga Adalah Yang Saya Bahas Cara Mengacorkan Plus Menjinakan Burung Jalak Kapas Atau Jalak Sutra Nanti Mungkin Di Part Tiga Saya Akan Sedikit Cara Menjinakan Keseluruhan Untuk Menjinakan Burung Jalak Kapas Jadi Nggak Campur Nggak Nyangkut Dengan Mengacorkan Atau Nggak Campur Dengan Pola Perawatan Harian Karena Disini Saya Masih Langsung Jadi Biar Teman Langsung Pratek Pola Perawatan Harian Jalan Dan Pola Penjinakannya Jalan Itu Yang Mudah Bisa Berjalan Nanti Biar Kita Bikin Lipat Berikutnya Penjinakan Biar Fokus Di Penjinakan Itu Teman Teman Simpel Ada Hal Satu Dari Saya Ulang Satu Dari Pengguna Langsung Mandi Semprot Nah Ini Mandi Semprot Jangan Salah Paham Teman Teman Kalau Teman Teman Nanti Mau Mandi Cepuk Atau Mandi Terambah Boleh Nah Karena Saya Anjurkan Mandi Semprot Itu Karena Burung Masih Bahan Burung Jinat Supaya Burung Bisa Jinat Dulu Nanti Setelah Burung Jinat Gak Usah Mandi Kerambah Kasih Cepuk Double Cepuk Seperti Di Channel Eh Channel Seperti Di Konten Konten Saya Cukup Kasih Tepat Minum Dan 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 Cepuk Mandi Yang Ukuran Minum Besar Gitu Tapi Teman Teman Cukup Ya Biar Kelamaan Untuk Pembahasan Di sore Hari Ini Untuk Perawat Pola Perawatan Penggacoran Dan Penjindakan Burung Jalak Kapas Atau Jalak Sutra Ternyata Sangat Simpel Burung Yang Sangat Budak Terima kasih Menurut saya Jadi Tidak Susah Tere 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 Untuk Kepurin Untuk Mandiin Cepat Burung Sehat Aman Oke Terima kasih Teman-teman Sudah Menonton Semoga Berapa Dan Saya Ucapkan Beribu-ribu Terima kasih Baya Teman-teman Yang Sudah Dukung Terus Sudah Paten Channel Saya Yang Baru Bergabung Yang Lupa Untuk Disubscribe Karena Saya Gratis Ya Untuk Pertanyaan Pasti Saya Jawab Dan Request Request Saya Buatkan Video Request Yang Paling Banyak Saya Buatkan Video Itu Ya Teman-teman Terima kasih Sudah Menonton Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampu Rasul